Jajaran Koramil 12 Air Besar Kodim 1201 mempawah dan anggota DPRD Kabupaten Landak serta tenaga medis melakukan giat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Dusun Nyawan, Desa Kuala Behe, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak. New Today selengkapnya. PPKM skala mikro kali ini berlangsung di PT Kapuas Rimba Sejahtera atau KRS HPI Agro di Dusun Nyawan, Desa Kuala Behe, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak. Jajaran Koramil 12 Besar Kodim 1201 mempawah anggota DPRD Kabupaten Landak, tenaga medis dari Puskesmas Kuala Behe, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Landak yang tergabung dalam Forkopimkam melakukan tracing di PT KRS. Anggota DPRD Kabupaten Landak, Cahya Tanus mengungkapkan, langkah tracing tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, khususnya di wilayah Kuala Behe. Dengan dilakukannya tracing, akan dengan mudah diketahui masyarakat yang terkonfirmasi positif atau negatif, sehingga dapat dilakukan langkah lanjutan untuk penanganan. Pada hari ini kita melaksanakan suweb PCR di kantor PT KRS yang ada di Dusun Nyawan, Desa Kuala Behe, Kabupaten Landak dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 yang saat ini masih melanda dunia, khususnya di Indonesia dan terlebih khusus yaitu di seputaran kantor PT KRS yang ada di Dusun Nyawan ini. Kenapa ini dilakukan? Karena kita ketahui bahwa ada beberapa pimpinan perusahaan yang dinyatakan positif atau terkonfirmasi. Kami dari pihak PORKO PINCEM, Kecamatan Kuala Behe, melaksanakan giat PPKM di PT KRS Dusun Nyawan, Desa Kuala Behe. Kami mengecek di perusahaan giat PPKM adanya alat cuci tangan, inter-insesor, dan protokol kesehatan sudah memenuhi syarat di perusahaan. Tes swab ini atas pemerintahan manajemen PT KRS karena kebetulan mereka untuk mencegah dan mengecek karyawannya apakah ada terkompir positif dan langkah selanjutnya mereka akan isolasi mandiri. Jadi kami berterima kasih juga dari pihak manajemen PT KRS dengan inisiatif untuk mengecek karyawannya di swab untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan melaporkan.